Jakarta Tim Nasional, Tim Nas, Indonesia berhasil merebut satu poin usai menahan Australia 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam matchday kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut, Garuda benar-benar ditekan habis, namun pertahanan Tim Nas Indonesia mampu bermain apik. Bisa dikatakan Martin Paes menjadi bintang di laga tersebut. Sebab keeper FC Dallas itu beberapa kali menyelamatkan gawang Tim Nas Indonesia dari peluang emas yang diciptakan Soceroos, julukan Tim Nas Australia. Babak pertama, Tim Nas Indonesia sejatinya tampil apik di awal laga. Sebab belum ada 5 menit, pasukan Shintayong langsung mendapatkan 2 tembakan ke gawang. Sayangnya, itu adalah peluang emas yang mampu diciptakan Tim Nas Indonesia selama 45 menit laga berlangsung. Sisanya Australia benar-benar mengepung lini belakang Garuda. Paes menjadi pahlawan karena beberapa kali peluang emas mampu ia hempaskan. Bahkan Paes sempat melakukan double save gemilang. Meski terlihat luar biasa, sejatinya hal itu merupakan kabar buruk. Sebab itu berarti pertahanan Garuda terlalu lemah sehingga Paes lebih sering turun tangan. Hingga babak pertama berakhir, Tim Nas Indonesia hanya memiliki 2 peluang emas dan 37% penguasaan bola. Hal itu membuktikan betapa tertekannya Tim Nas Indonesia. Memasuki babak kedua, Shintayong mencoba memainkan Witan Sulaiman dengan mengganti Rafael Struik. Dengan ditariknya Rafael, maka otomatis Ragnar Oratmangoen yang berperan sebagai ujung tombak Garuda. Lalu di menit 70, Estee memainkan Tom Haye dengan menarik Ivar Jenner. 10 menit setelahnya Marcelino Ferdinand ditarik untuk digantikan dengan Pratama Arhan. Sayangnya, strategi pergantian pemain tak berdampak besar. Skor 0-0 pun bertahan sampai laga berakhir.